Selamat datang di planet Heli RC TV, saya Jeko. Hari ini kita sambung video tentang dasar-dasar RC Helicopter. Kali ini yang 43, RC Helicopter 6 Channel. Mau tau kenapa Heli 6 Channel bisa terbang terbalik? Jangan kemana-mana. Terima kasih. Contohnya dia putar clockwise, apakah dia putar berlawanan arah? Oke, kita langsung saja masuk ke intinya. Sebelumnya sudah saya jelaskan, video sebelumnya itu RC Heli 4 Channel. Yaitu bisa maju-bundur, bisa naik-turun, kiri-kanan, sama putar-kiri, putar-kanan. Untuk 6 Channel ditambah gyro, sama fix. Jadi total 6 Channel. Kita mulai dari kelas-kelas Heli. Jadi di pasaran ada yang kita sebut Heli 100, Heli 200, Heli 300, Heli 450, Heli 500, 600, 700, 800. Nah, ukurannya sebesar apa? Yang pasti ukuran lebih besar, Heli-nya lebih besar. Itu iya, tapi tidak selalu benar juga. Jadi contohnya, Heli merek Align kelas 450 itu lebih kecil daripada Heli SAB Goblin kelas 380. Karena SAB Goblin mengukur atau menamakan 380-nya sesuai dengan ukuran blade-nya. Jadi blade-nya itu 380 mm. Sementara Align 450 itu menggunakan blade 325 mm. Jadi nama belum tentu lebih besar dan dia Heli-nya lebih besar gitu ya. Jadi kelas Heli itu memang tidak bisa menentukan atau tidak pasti menentukan dia itu lebih besar. Jadi lebih nyamannya sebenarnya kita, suatu kita memilih Heli, kita baca deskripsinya, kita bisa lihat disitu ada dimensinya. Jadi sebesar apa Heli itu. Terus juga kita, lebih gampangnya juga menentukan melalui ukuran baling-balingnya. Jadi dia menggunakan baling-baling ukuran berapa milimeter, kita sudah tahu Heli-nya sebesar apa. Secara umum Heli 6 Channel ada yang kita rakit sendiri dari pecahan, terus kita rakit jadi satu Heli, terus kita pasang elektroniknya segala macam. Ada juga Heli 6 Channel yang sudah jadi, tinggal di-bind sama remote atau bahkan ada juga yang sudah termasuk remote dan di-gat terbang. Contohnya yang seperti ini, ini OMP M2. Ini bawaan sudah ada yang termasuk remote, juga ada yang BNF. BNF itu tanpa remote, cuma di Heli-nya ini sudah ada termasuk elektrikalnya semuanya, settingannya sudah preset dari factory. Jadi tinggal kita bind dengan remote kita, dia sudah bisa diterbangkan. Heli seperti ini, itu ALZ 420. Ini suatu kita beli di dalam kotak, itu pecah semuanya lepas tidak berbentuk Heli. Jadi kita harus beli kitnya dulu, kit itu tanpa elektrik. Kita rakit kitnya semua, habis itu kita tinggal pilih elektriknya, itu kita mau merek apa, contohnya servonya merek apa, kapasitas sebesar apa yang kita inginkan. Motornya, terus gyro, terus ESC yang kita pilih, terus baterai, servo ekor. Kita harus build ya, kita harus bangun sendiri satu Heli ini, biasanya butuh pengetahuan dasar tentang RC Helicopter dulu ya. Jadi, buat teman-teman yang pemula, yang baru masuk ke RC Heli 6 Channel, memang tidak saya sarankan untuk langsung ngambil yang model harus kita biolog sendiri. Karena settingan itu lumayan rumi juga, kalau belum mengerti ya. Jadi merek-merek Heli yang seperti apa, yang disarankan itu merek Heli seperti ini, OMP-M2 atau OMP-M1, XK-130. Jadi, yang saya sarankan itu Heli-Heli 6 Channel yang sudah dirakit, atau bahkan yang sudah termasuk sama remote-nya. Itu untuk teman-teman yang baru masuk ke Heli 6 Channel. Oke, jadi ada sedikit perbedaan antara 4 Channel sama 6 Channel. 4 Channel menggunakan 2 servo cyclic, sementara yang 6 Channel menggunakan 3 servo cyclic. Jadi, di belakang ada 1 servo, terus di depannya ada 2 servo, kiri dan kanan. Nah, jadi servo kiri dan kanan itu fungsinya untuk gerakin Heli-nya untuk gerak ke kiri dan ke kanan. Sementara servo yang belakang ini, untuk mendorong Heli-nya ke depan dan atau ke belakang. Jadi, kalau tiga-tiganya naik dan tiga-tiganya turun, itu menggerakkan pitch-nya. Jadi, pitch atau lekukan dari baling-baling. Jadi, kenapa RC Heli 6 Channel itu bisa terbang terbalik? Itu karena pitch-nya untuk terbang secara normal, itu pitch-nya positif. Jadi, seperti ini bentuk positif pitch. Nah, suatu positif pitch, angin ke bawah. Jadi, suatu angin ke bawah, otomatis Heli-nya sedarung ke atas gitu ya. Dan juga bisa kita set jadi negatif pitch. Jadi, pitch-nya itu bisa terbalik seperti ini. Jadi, tekan angin ke atas. Suatu tekan angin ke atas, Heli-nya bisa terbalik. Jadi, anginnya tetap jadi ke bawah ya. Putarannya tetap arah jam. Tapi, arah anginnya bisa berbeda. Bisa ke sini, juga bisa ke berlawanan arahnya. Oke, oleh karena itu, Heli 6 Channel bisa terbang terbalik. Oke, jadi saya coba jelaskan lebih detail sedikit menggunakan diagram seperti ini. Di sebelah kiri, ada... Diagram Channel 3 atau throttle, atau untuk motor. Sementara di sebelah kanan itu ada Channel 6 atau pitch, atau bukan baling-baling, seperti di gambar di bawah ini ya. Terus, di tengah kita ada contoh remod kontrol. Nah, di stick kiri, ini stick kanan, ini stick kiri. Nah, stick kiri ada yang saya tandain merah, yang akan kita bahas stick kiri aja ya. Dan yang naik dan turun saja. Oke, jadi di sini Channel 3 sama Channel 6 itu digabung menggunakan satu stick. Stick kiri yang naik sama yang turun saja. Jadi, apa yang kita set pada remote adalah, contoh, di sini ada mode, mode normal sama mode idle up. Jadi, mode itu bisa kita assign pada switch. Di remote 6 Channel itu ada switch yang bisa kita assign untuk mode terbangnya. Jadi, contoh di sini normal mode, saya set 0, 50%, dan 100%, artinya stick pada titik 0, pada titik paling bawah itu adalah 0, 50%, dan 100%. Pitch-nya saya set minus 15, 0, dan 100%. Nah, ini adalah persentase saja. Derajat piece-nya, lakukan sebesar apa piece-nya itu, nanti kita set di gyro, itu di derajatnya ya, berapa derajat yang kita inginkan. Biasanya 12 derajat, kita anggap saja ini 12 derajat, 12 derajat, dan 0 derajat. Nah, di sini, artinya, sewaktu stick saya di paling bawah, piece-nya itu 15%, tengah 0%, atas itu 100%. Oke, jadi, sewaktu saya mulai terbang dari stick paling bawah, itu motor tidak berputar, saya mulai naik sampai ke tengah, motor berputar sebesar 50%, tapi piece masih 0. Oke, di sini, titik di mana piece 0. Jadi, heli tidak terangkat karena piece masih 0. Suatu saya mulai naikin, piece mulai tambah ke positif, nah, di situlah di mana heli mulai terangkat. Untuk 3D atau untuk terbang terbalik, kita ganti switch ke switch idle up mode. Suatu di switch idle up mode, contohnya, kita set motor sebesar 70% flat. Artinya, stick di posisi manapun, turun ke bawah atau ke atas, itu motor tetap berputar sebesar 70% flat. Nah, piece-nya kita set minus 100, 0, dan plus 100. Jadi, artinya, suatu piece kita turunkan ke bawah, dia akan berbentuk negative pitch. Suatu stick kita naikkan ke atas, dia akan berbentuk positive pitch. Nah, jadi, seperti itu caranya saja ya. Ya, suatu kita balikin heli, ya, kita tekan stick-nya ke bawah, supaya helinya terangkat ke atas. Dalam posisi, terbalik. Oke. Untuk bagian ekor, itu sama juga cara kerjanya seperti heli 4 channel. Jadi, ekor ini untuk menahan torsi dari main blade-nya ya. Jadi, suatu main blade berputar, ini banting. Suatu ekornya banting untuk membantu posisi ekor ke posisi semula ya, untuk menahan dia. Ya, untuk heli seperti ini, kita bisa lihat di bawahnya itu ada tail slider. Jadi, dia menggerakkan pitch ekor atau menggerakkan posisi pitch ekor, itu menggunakan servo. Ya, ini ada satu shaft, ini connect directly ke servo bagian ekor. Jadi, di dalam sini, teman-teman bisa lihat, itu ada satu servo. Kalau saya gerakin ekornya, servo-nya gerak. Jadi, servo itu untuk menggerakkan pitch ekor ini untuk mengarahkan ekornya ke kanan atau ke kiri. Jadi, sewaktu dia kena torsi dari main blade, gyro akan instruksi servo ekor untuk menahan posisi ekor untuk diam di tempat. Tidak banting, gitu ya. Nah, untuk heli yang harus kita rakit sendiri, itu bentuknya sama. Tiga servo juga, di depan, dua, di belakang, satu. Ya, jadi ini bentuknya. Terus ada satu motor, terus di sini belakangnya ada gyro-nya atau flybar system-nya. Terus di bawah ada speed control atau ESC. Terus di bawah sini ada receiver-nya. Jadi, receiver tergantung dengan remote masing-masing. Jadi, merek remote seperti apa, biasanya kita menggunakan receiver sesuai dengan remote kita. Biar bisa bind. Jadi, untuk heli kelas 6 channel seperti ini, itu kita bisa pilih servo merek. Itu berbeda-beda. Jadi, kita bisa pilih servo merek apa, kapasitas atau tenaga seperti apa. Itu juga memiliki harga yang berbeda-beda. Jadi, ini baterai di sini. Gyro juga banyak merek. Juga memiliki banyak perbedaan, setting. Jadi, kita bisa pilih sesuai dengan yang biasa kita pakai atau di mana komunitas kita menggunakannya. Untuk ESC di sini, saya menggunakan ESC 80A. Jadi, apa bedanya? Sebenarnya tergantung pada ukuran heli. Jadi, ukuran heli sebesar ini, 420, itu menggunakan 60-80A, itu oke. Berapa ampere juga tergantung pada motor yang kita gunakan sebesar apa. Sebenarnya, ampere yang ada pada ESC itu cuma untuk supply tenaga pada motor. Jadi, lebih besar helinya, lebih besar ESC yang harus kita gunakan juga. Ada juga ESC yang termasuk BEC. Jadi, BEC itu sebenarnya untuk supply elektrikal, elektronik kita. Karena elektronik kita tidak sanggup dengan voltase sebesar sebagian baterai. Jadi, seperti heli model ini, ini menggunakan baterai 6S atau 22,2V. Kalau kita colokin langsung, elektroniknya itu tidak bisa nyala ya. Karena voltasenya tidak cocok. Dia menggunakan voltase maksimal, itu 8,4V. Jadi, itu fungsinya BEC. BEC itu kira-kira regulator. BEC itu sebenarnya untuk men-supply atau men-supply power, khususnya untuk elektrikal saja. Heli seperti ini atau heli 6 channel, itu sangat berbahaya. Kalau kita sudah mulai masuk ke heli 6 channel, apalagi yang kelas-kelas seperti ini. Atau bahkan lebih kecil daripada ini. Itu sudah bukan mainan lagi ya. Jadi, dia sudah kelas hobi. Dan RPM-nya itu sangat kencang sekali. Itu bisa melukai kita. Mungkin teman-teman bisa lihat-lihat di Youtube. Seberapa bahaya heli 6 channel, arti helikopter. Jadi, memang teman-teman saya sarankan untuk terbang dengan hati-hati. Jika sudah memilikinya dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi, usahakan kalau mempunyai terbang heli 6 channel. Itu terbang di area yang kosong. Di mana tidak ada orang di bawahnya. Jadi, memang putarannya sangat kencang. Itu bisa sampai dengan 2000an RPM atau rounds per minute. Berarti kalau kita bagi itu, dia kurang lebih bisa 30an kali putaran per detiknya. Dan tenaganya itu sangat kuat sekali. Terus, sarannya bagaimana untuk belajar RC Helicopter 6 channel. Saya sarankan untuk zaman sekarang, itu bisa mulai membeli remote control-nya dulu. Jadi, cari saja remote control. Nanti saya juga akan memberikan link-nya beberapa pilihan remote control di bawah sini. Itu yang untuk support ke RC Helicopter 6 channel. Terus, kita bisa beli simulator. Install di komputer. Coba-coba terbangkan di simulator di komputer dulu. Belajar arah-arahnya atau segala macam. Habis itu baru masuk ke, baru coba tes yang sebenarnya. Atau, bisa juga dari heli 4 channel terlebih dahulu. Itu belajar orientasi atau arah-arahnya. Bagaimana cara belajar orientasi arah-arah itu juga ada di video sebelumnya. Yaitu, saya ada tutorial bagaimana cara terbangkan RC Helicopter 4 channel. Sifat atau cara kerja dari heli 6 channel itu. Sewaktu kita bantingkan ke kanan. Sewaktu kita miringkan helinya ke kanan. Dan kita lepaskan stick-nya. Itu dia tidak balik ke level. Dia tetap di posisi seperti itu. Jadi, contohnya kita miringkan 45 derajat. Dan kita lepaskan. Dia akan remain atau dia akan tetap di 45 derajat. Dia tidak balik ke tengah. Untuk balik ke tengah, untuk balik level. Kita harus gerakin stick-nya lagi ke kiri. Sampai dia rata. Baru kita berhentikan lagi. Jadi, contohnya kalau kita gerakin stick-nya itu ke kanan. Terus kita tahan ke kanan. Itu bisa sampai terbalik. Sama juga, waktu kita majukan. Kita terus. Dia akan terus terbalik. Dan putar. Lagi-balik. Dia tidak akan stop di sini. Kalau heli 4 channel. Suatu kita gerakin. Dia akan stop. Maksimal. Segini, ya segini. Jadi, heli 6 channel itu tidak ada batas. Dia bisa putar terus. Jadi, hati-hati bagi teman-teman. Yang kalau mau langsung ke heli 6 channel. Jadi, saya dulu. Jadi, dulu pertama kali saya belajar main heli 6 channel. Saya tidak tahu. Tidak ada yang kasih tahu bahwa heli 6 channel itu sifatnya seperti itu. Jadi, pertama kali terbang langsung jatuh. Oke, berikutnya kita lakukan tutorial dasar. Untuk menerbangkan aksi heli 6 channel. Tapi tetap saya sarankan menggunakan simulator dulu. Atau dari heli 4 channel. Saya bisa terbangkan seperti ini. Yang pastinya saya sudah memiliki dasar untuk menerbangkan aksi heli 6 channel. Baru saya bisa angkat naik atau hoovernya. Langsung kita ke tutorialnya. Nah, jadi disini bisa dilihat. Dimana saya coba untuk menstabilkan heli tersebut. Jadi, kalau saya majukan ke depan. Itu dia terus maju ya. Mundurkan ke belakang. Itu dia muncul terus. Bisa kelihatan. Oke, jadi waktu saya tekan pitch-nya ke atas. Itu naik. Artinya saya juga bisa tekan ke bawah. Bisa tekan ke atas. Bisa tekan ke bawah. Oke, jadi motornya ini putar secara konstan dengan RPM yang sudah fix. Cuma yang gerak ini sekarang cuma pitch-nya aja ya. Jadi, cuma arah baling-balingnya aja yang gerak. Jadi, kita harus bisa untuk mengimbanginya ya. Stick-nya itu harus gerak terus. Harus mengimbangi. Kalau sudah dapat imbang. Sudah dapat. Atau kesimbangannya. Kita lepas dia juga tetap terimbang. Oke, jadi motornya ini putar secara konstan dengan RPM yang sudah fix. Oke, jadi untuk belajarnya sama juga. Belajar untuk hover dulu di satu titik. Di yang seperti ini. Nanti kita putar ke kiri atau ke kanan. Ya, untuk belajar untuk tahan di tempat juga. Jadi, ini side hovering. Oke, setelah itu kita bisa side hovering lagi. Tapi, side hovering yang sebelah berlawanan arah ya. Tahan, belajar untuk tahan di tempat juga. Habis itu, sama juga kita nose in. Jadi, cara belajarnya itu sama dengan heli 4 channel. Empat arah posisinya ya. Diputarkan aja terus. Lama-lama kita coba belajar untuk mutar lebih cepat lagi. Oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati